ada di 720px tap yang ke 5 di 720px jalan tap yang ke 6 di 720px jalan tap yang ke 7 ini juga ada di 720px Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatir salam sukses buat kita semua selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat-sahabat yang menjalankan sampai hari ini semoga mendapatkan risiko yang berkah dilimpahkan dan diberkai amin sahabatir video kali ini kita akan melakukan uji play video dalam beberapa tap yang bersamaan artinya kita menggunakan pakaian limit dari t-cell yang no food yang pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membelinya dan cara melakukan koneksinya oke sahabatir untuk sim yang digunakan adalah sim card dari simpati load dan device yang kita gunakan adalah orbit pro dari simpati load paketan limit no food masuk ke dalam device orbit pro dan kita sudah terkoneksi dengan SSID nya disini ada algi 2 dan algi 1 kedua ini adalah SSID dari orbit pro yang pertama algi 1 ini adalah langsung sedangkan algi 2 ini kita menggunakan drapeeter karena jauh ke belakang di bagian lapor dan kita menggunakan drapeeter Xiaomi pro oke kita konek dengan drapeeter saja dan untuk membuktikan bahwa kita terkoneksi dengan orbit pro kita akan masuk ke dashboard nya dengan ip 192.168.10.1 kenapa titik 10 sebelumnya default nya adalah titik 8.1 kita melakukan perubahan untuk menghindari rto atau sering diskonek untuk video setting nya sudah ada pada video sebelumnya oke ini adalah SSID dari algi 2 dan kita sudah berhasil masuk kita coba lihat ip address nya disini betul ip address default gateway nya adalah 192.168.10.1 kita coba loading untuk masuk dan melihat bagaimana settingan apn untuk menggunakan simpati load pada orbit pro ini setelah terbuka begini disini sinyalnya 3 bar kita klik internet dan kita masuk ke engineering information engineering information ini kita melihat RSRP nya ini sudah lumayan bagus RSRP bagus SINR juga masih bagus RSSI semuanya masih dalam kategori sangat bagus dan bagus jadi ada beberapa kategori normal bahkan di bawah normal bagus dan sangat bagus ini semuanya kategori sangat bagus oke sahabatir kita langsung ke apn nya nah settingan apn disini apn nya kita menggunakan telkomsel 4G nah bagaimana cara membuat apn baru untuk menggunakan simpati log ini ini sebelumnya kita sudah buat nama profil nya adalah telkomsel 4G apn nya internet jadi untuk membuat apn nya agak mudah saja klik new apn kemudian apn profile name ini dimasukkan telkomsel 4G oke sebelum seperti sebelumnya kemudian seperti sebelumnya kemudian nama apn nya adalah internet saja kemudian kita menggunakan ipvm4 supaya tidak mulai balik ke ipvm6 karena ipvm6 itu hanya di settingan tertentu saja dan kita menggunakan cap sahabatir oke settingan nya seperti itu disini telkomsel 4G kemudian disini internet oke dan kita klik oke dan hasilnya seperti ini disini ada telkomsel 4G g-nya bisa besar bisa kecil itu cara setting untuk menggunakan sim t-cell yang lain diluar dari bundling orbit nya sahabatir itu yang paling penting diperhatikan bagaimana cara membuat apn untuk menggunakan mana paket unlimited simpati maupun kartu as maupun bahkan kartu halo loyangan limit ke dalam orbit pro untuk sesama telkomsel masih uang itu untuk settingan nya dan sahabat kita logout dulu untuk melakukan tes dari konfigurasi ini oke masih terkoneksi dengan etalgy2 ini yang yang sinyalnya full kemudian kita masuk ke speedtest sebelumnya kita login dulu oke kita melakukan play YouTube untuk testing saja kita tes di YouTube Oke sudah work sahabat kita tutup dulu kita uji speednya nah ini pengujian sebelumnya ini dan sekarang kita konek yang pertama masih terhubung dengan algy2 oke pingnya masih 61ms agak tinggi speednya 18 saya latir bisa lihat speednya masih lumayan bagus masih standar saat ini di handphone juga sekitar 16 sampai di bawah 20 jadi downloadnya masih sama dengan di handphone begitu juga kita lihat di uploadnya juga masih masih sama bahkan di unlimit dengan orbit pro ini masih lebih tinggi kadang-kadang oke kita tes yang kedua sebelum kita play YouTube dalam beberapa tab kita mulai dari 10 tab 15 tab karena paket unlimited ini kita gunakan di 20-25 user di handphone untuk pengguna yang berlangganan oke oke sahabatnya ini speed yang kedua pingnya 46ms dan menggunakan unlimited dari tesel ini ini unlimited Novo ya sahabat yang bisa menggunakan unlimited yang paket Halo lebih murah juga lebih bagus tinggal bagaimana membandingkan performanya dari pingnya dari speednya download maupun uploadnya dan juga batasannya Oke kita tes yang ketiga ini masih standar masih di atas 15 dan di bawah 20 untuk downloadnya pingnya juga masih di bawah 50ms oke sahabat ini adalah tes yang ketiga jadi kita setelah tes kita akan masuk YouTube untuk play YouTube tab 1 tab 2 tab 3 tab 4 tab 5 bahkan tab 10 dan kita lihat berapa pixel atau resolusi yang dicapai dengan menggunakan paket novo dari unlimited telekomsel ini paket surprise daily oke masih standar downloadnya 18,40 dan uploadnya 16,54 pingnya masih di bawah 40 ya ini ya 50 yaitu 46ms 18,40 MBps download dan uploadnya 16,54 MBps oke kita buka tab baru sekarang kita masuk ke Google untuk play YouTube nah sahabat bisa lihat ini pastikan tetap terkoneksi disini hanya dua SSID semuanya ini adalah Orbit Pro yang menggunakan SIM card unlimited Novo oke sahabat dir kita coba untuk play salah satu dan kita kecilin biar soalannya tidak terjadi yang terlalu ribu oke yang pertamanya sudah terbuka ini HD 1080 langsung reading dan sekarang kita play yang berikut tab 2 tab 32 EC 3 ke塊 4 ke mapping 425 Min 7 tahun kubahsek ya tep kabel 8 DBP 9 HD K sembilan dan di connect ke sepuluh sih nah sahabat ini tab 1, tab 2 tab 3, tab 4 tab 5, tab 6 tab 7, tab 8, tab 9 tab 10 jadi kita akan lihat satu-satu perkembangan nah di tab 1 ini masih stay di HD 1080p kita coba untuk rata-rata di 720p sahabat tab yang kedua ini ini sudah jalan dengan resolusi otomatisnya kita lihat kita akan pindahkan ke resolusi 720p dan tab yang ketiga di resolusi 480 kita coba di 720p tab yang berikut ini oke resolusi 144 kita coba di 720p oke tab ini ini di 1080p kita pindah di 720p jadi rata-rata di 720p kita akan ya sudah oke ini ini akan otomatisnya di 1080p oke oke sahabat masih terkoneksi dengan LG 2 tab yang pertama ini RIDI jalan oke sahabat bisa lihat kemudian tab yang kedua ini juga RIDI di 720p tapi yang ketiga sahabat bisa lihat di 720p tapi yang keempat juga di 720p tapi yang kelima di 720p jalan tapi yang keenam sahabat di 720p jalan tapi yang ke tujuh ini juga ada di 720p tapi yang ke delapan sahabat masih bisa jalan di 72p tapi yang ke sepuluh jalan di 720p tapi yang ke sembilan tapi yang ke sepuluh ini jalan juga di 72p oke sahabat kita tambah lagi untuk 5 video sehingga menjadi 15 nah kita akan tambah lagi untuk video yang ke 11 yang ke 12 yang ke 13 yang ke 14 dan yang ke 15 nah sahabat sekarang tab yang ke 11 12 13 14 15 kita biarkan untuk secara default masuk pada resolusi yang mana oke jadi disini tab 1 jalan tab 2 jalan tab 3 ini jalan tab 4 masih jalan tab 5 tab 6 ini sudah hampir selesai bisa apatir tab 7 jalan jadi sahabat bisa lihat tab 8 tab 9 dan tab dan tab 10 nah sahabat bisa lihat ini adalah tab ke 11 sudah berjalan juga di resolusi 720 tab ke 12 ini masih mutar oke sudah jalan di resolusi 720 juga sahabat bisa lihat tab k13 di sini jalan di resolusi 720 dan tab k14 kita bisa lihat resolusinya 720 juga dan tab k15 masih bisa jalan pada resolusi 240 oke kita coba 720 apakah masih bisa jalan ya sahabat resolusi 720 juga jalan oke di sini resolusi 720 ya oke sahabat itu sudah 15 tab artinya 15 video di play secara bersamaan dalam resolusi 720 pixel ini sahabat bisa lihat masing-masing pixel per video dan kita akan masuk ke video ke 16 sampai 20 sahabat oke kita masuk di video ke 16 17 18 19 dan 20 nah sahabat pastikan kita masih tetap berada pada Algi 2 ini adalah SSID dari Orbit Pro yang tersambung dengan repeater Xiaomi Pro sehingga kita jauh di belakang kita menggunakan repeater ini Algi 1 adalah langsung dari Orbit Pro yang letaknya di depan oke sahabat dir sekarang video yang ke 16 sahabat bisa lihat sudah mulai loading jadi ini di PC kemungkinan juga dipengaruhi oleh browser yang sudah mulai berat nah bagaimana kalau kita menggunakan di handphone dengan resolusi 240 480 itu bisa di atas 25 user bersamaan dan pelanggan monitor TV juga ini menggunakan unlimited ini di atas 25 20 sampai 25 kadang-kadang bersamaan di waktu yang senggang banyak yang on oke sahabat dir di video ke-16 ini resolusi otomatisnya masih tetap 720 oke ini kanan-kanan sudah mulai buffer video ke-16 ke-17 sahabat video ke-17 ini sahabat bisa lihat resolusinya masih otomatis 720 resolusi otomatisnya masuk ke-7 20 video ke-18 sahabat bisa lihat kita lihat resolusinya setelah play nah ini setelah kita buka dan kita oke setelah iklan lewat video ke-17 dengan resolusi 360 video yang ke-18 nanti lihat oke ini otomatis di 144 sahabat 240 bagaimana kalau kita play di 720 resolusi 720 lebih ringan oke sekarang di 720 pixel video video yang ke-20 nah sahabat dir bisa lihat video yang ke-20 ini 480 masih otomatis nah disini kita play di 720 apakah masih jalan video yang ke-19 jalan tetap di 720 pixel dan video yang ke-20 ini oke langsung on dengan 720 pixel oke oke sahabat ini sudah 20 tab secara bersamaan artinya 20 video sudah mulai on secara bersamaan kita lihat lagi kita coba lagi untuk video yang K21 K22 K23 K24 K25 oke 123 K45 untuk video K21 K22 K23 K24 dan K25 kita lihat video yang K21 ini sudah mulai play bisa lihat 20 nya tetap on oke di 720 dan sekarang sudah video K21 akan sudah bisa on oke on di 100 sudah mulai turun di 144 kita ditepatkan di 360 misalkan video K22 juga sudah mulai on walaupun di 360 pixel video yang K23 juga sudah on sudah mulai turun resolusi padat di 480 pixel video K24 oke sahabat ini adalah video yang K24 dengan resolusi 144 sudah mulai menurun dan video yang K25 dengan resolusi otomatis nya di 360 pixel oke sahabat ir itu adalah 25 video yang di play secara bersamaan dan video pertama sampai video ke 20 masih trend pada 720 pixel video ke 21 ke 22 ke 23 ke 24 dan ke 25 ada yang 720 ada yang 360 ada yang 144 oke ini adalah video yang terakhir yang ke 25 masih bisa bergeser ke ya ke 360 pixel semoga menjadi informasi buat sahabat semua anda bisa menggunakan paket unlimited yang lain seperti kartu halo tapi silahkan uji kemampuan dan profitibilitasnya performanya apakah bisa mencapai 30 50 user menggunakan untuk kerumahan saja atau untuk keluarga saja carilah paket unlimited yang kecil misalnya cukup 3-5 orang seperti unlimited bayu akan tapi jika anda menggunakan dalam banyak orang 30 user 40 user bahkan 50 user anda memilih paket unlimited SL ini walaupun mahal tapi untuk penggunaan banyak orang masih sangat kuat oke semoga menjadi bahan referensi buat sahabat semua terima kasih telah mensupport munir TV untuk terus berbagi Assalamualaikum Rahmatullahi Terima